selamat menikmati kembali lagi bersama kami di program live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuhasikal yang mana di kesempatan sore hari ini kembali kita akan membahas yaitu tidak tidak bukan adalah Kitab Syama'il Muhammadiyah Karya Imam Tirmizi yang mana di kesempatan sore hari ini akan membahas tema inti Sifat Malu Rasulullah SAW dan bila mana nanti masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan para pemirsa dan pendengar juga dapat mengajukan pertanyaan ke nomor interaktif di 0812-2818-5131 0812-2818-5131 dan bagi para pendengar dan pemirsa dari Rumaiso TV dan juga Radio DS berhubung Ustadz sudah berada di studio dari Radio Darusulhin langsung saja kami berikan untuk anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuhasikal dan kami ucapkan kepada para pendengar dan pemirsa selamat menyaksikan dan kepada Ustadz kami persilahkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam puji syukur kita panjatkan pada Allah selamat dan salam semoga terjurah pada naib besar kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam baik para pemirsa sekalian pada kesempatan siang hari ini kita kembali membahas kitab Syamail Muhammadiyah karya Imam Trimidi dimana kita akan melanjutkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan sifat malu bab 48 masih dalam bab 48 dan 49 mongkut dikaca hadis 352 Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami ia berkata Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami ia berkata Sufyan bercerita kepada kami dari Muhammad bin Al-Munkadir ia berkata aku pernah mendengar Kak Jabir bin Abdillah berkata setiap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dimintai apa saja beliau tidak mengatakan tidak perkataan Jabir setiap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dimintai apa saja beliau tidak mengatakan tidak maksudnya beliau menjawab tidak dalam rangka tidak memberi akan tetapi terkadang beliau sallallahu alaihi wa sallam mengatakan tidak untuk menjelaskan bahwa beliau tidak memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang yang meminta tersebut sebagaimana firman Allah sallallahu alaihi wa sallam yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan lalu kamu berkata aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu Quran surat at-taubah ayat 92 terus masuk lagi hadis 353 hadis 353 Abdullah bin Imran Abdul Qasim al-Qurashi al-Maki bercerita kepada kami ia berkata Ibrahim bin Sa'ad bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan beliau sangat dermawan pada bulan Ramadan sampai malam berganti siang kemudian Jibril menemui beliau dan menyodorkan Al-Quran jika Jibril sudah menemui beliau maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjadi lebih dermawan lagi melebihi angin yang bertiup bebas karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadun nas bilakay Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu semangat sekali sifat judnya itu ada di bulan Ramadan semangat dalam melakukan kebaikan wa kana ajwada mayakun fisyari Ramadan dan lebih-lebih pada bulan Ramadan hatta yan saliha fayati Jibril fayaridu alaihi wa sallam sampai Jibril itu mendatanginya dan saling belajar Al-Quran faizalaki aw Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwada bilakayir minari al-mursalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu ketika ketemu Jibril begitu semangat seperti angin yang bertiup terus hadis ini menjelaskan ahlak Nabi sallallahu alaihi wa sallam dari sisi kedermawanan suka memberi dan berinfak perkataan Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan maksudnya orang yang paling agung dalam hal kedermawanan memberi dan berinfak beliau biasa memberi seperti raja-raja setiap orang yang datang menghadap beliau maka beliau beri sesuatu dan ketika malam tiba beliau melewatinya dengan perut kosong bahkan beliau sering mengikat batu ke perutnya untuk menahan lapar akan tetapi jika ada orang yang meminta sesuatu maka beliau memberinya sesuatu yang ada di dalam rumahnya seringkali beliau menerima harta yang banyak dan harta itu tidak menginap lebih dari satu malam di rumah beliau kecuali beliau sudah membagi-baginya semuanya nah terus beliau sallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang paling sempurna diantara semua manusia dalam setiap ahlak yang baik dan ibadah beliau adalah orang yang paling beribadah kepada Allah paling mulia ahlaknya paling sempurna adabnya dan paling agung rasa takutnya kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah s.w.t nah disini diterangkan tentang Nabi S.A.W. itu paling semangat untuk bersedekah berinfak terus Dan beliau SAW sangat dermawan pada bulan Ramadan Ini adalah dalil bahwa bulan Ramadan memiliki kekhususan, kelebihan Yaitu untuk berusaha memberi dan berinfad Sebagaimana para ulama salaf berkata Jika bulan Ramadan tiba, maka saatnya tilawah membaca Al-Quran dan memberi makan orang lain Kemudian Jibril menemui beliau SAW Dan menyodorkan Al-Quran Jibril biasa menemui beliau setiap bulan Ramadan dan menyodorkan Al-Quran Menyodorkan Al-Quran artinya membacakan dari hafalannya Tanpa melihat musaf Aktivitas ini berat Yang tadi disebut dalam hadis Lantas menyodorkan Al-Quran disini maksudnya dengan hafalan Jadi tanpa melihat musaf Aktivitas ini berulang setiap bulan Ramadan Setiap bulan Ramadan dilakukan seperti itu Mengulang hafalan Al-Quran Ini menjelaskan pentingnya bagi seorang Hafiz Menyodorkan hafalannya kepada orang lain Untuk memperkuat hafalannya Terlebih lagi pada bulan Ramadan Yaitu bulan diturunkannya Al-Quran Lebih lagi pada bulan Ramadan Banyak-banyak mengulang hafalan bagi para Hafiz Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Terus Jika Jibril sudah menemui beliau Maka Rasulullah SAW Menjadi lebih dermawan lagi Melebihi angin yang bertiup bebas Angin yang bertiup bebas Bisa membawa kebaikan Dan juga bisa membawa azab Yang dimaksud dengan angin disini Adalah angin yang Allah kirim Untuk membawa kebaikan Yaitu hujan Jika hujan, awan Itu ditiup oleh angin Maka menyebar luaslah kebaikan Yaitu disiramnya bumi Tumbuh-tumbuhan Dan hewan ternak cukup mendapatkan air Dan manusia juga mengambil manfaat dari air hujan tersebut Ya, terus Hadis 354 Nah, itu tadi diterangkan tentang Kedirma Allah Nabi SAW di bulan Ramadan Nah, kita lihat lagi Masih tentang akhlak Nabi SAW di hadis 354 Kutaibah bin Said bercerita kepada kami Ia berkata Jafar bin Sulaiman bercerita kepada kami Dari Sabit, dari Anas bin Malik Ia berkata Nabi SAW tidak pernah menyimpan apapun Untuk esok hari Ya, terus Artinya Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan apapun Untuk dirinya sendiri Hal itu karena kedermawanan beliau SAW dan keyakinan beliau kepada ropnya Yang beliau simpan hanya Karena Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok Nah, ini kalau disini dikatakan Ini karena keyakinan Nabi SAW yang begitu kuat Coba dibaca ulang keterangannya Artinya, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan apapun untuk dirinya sendiri Hal itu karena kedermawanan beliau SAW dan keyakinan beliau kepada ropnya Yang beliau simpan hanya makanan untuk keluarga dan anaknya Ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau SAW menyimpannya makanan pokok Dari Umar RA Bahwa Nabi SAW menjual kebun kurma Bani nadir dan menyimpan makanan pokok selama setahun untuk keluarganya Nah, jadi Yang beliau simpan cuma makanan pokok saja Maka pengertian tadi Tidak menyimpan apapun ini berarti di luar dari makanan pokok Karena disini dibuktikan Nabi SAW menyimpan Ya, dalam waktu untuk stok setahun Nabi SAW itu simpan untuk keluarganya Disini riwayatnya oleh Mabukuri Dan ini jadi dalil juga Bolehnya menyimpan stok makanan Ya, stok makanan boleh disimpan oleh seorang untuk kebutuhannya Ya, masalah kalau para ulam bahas jadi dua Untuk menyimpan stok makanan ini Kalau kurang dari nisop Ya, dari ukuran nisop Ya, berarti tidak masalah ya Kalau ada ulam pakai-pakai nisop perak Atau pakai nisop emas Kadarnya ya Atau dari hasil tani Maaf, dari hasil tani Kalau stok makanan disini berarti hasil tani Berarti sekitar 700 kilo atau 7 kuintal Kalau di bawah itu Ya, para ulam tidak bermasalahkan Yang biasanya nanti dipermasalahkan Kalau di atas nisop tadi Apakah ada zakat atau tidak Yang jelas Kalau itu jadi simpanan Terutama untuk harta ya Seperti emas, perak, mata uang Maka kena zakat Nah, terus hadis 355 Hadis 355 Harun bin Musa bin Abi Al-Komah Al-Madini Bercerita kepada kami Ia berkata Ayahku bercerita kepadaku Dari Hisham bin Sad Dari Zaid bin Aslam Dari ayahnya Dari Umar bin Al-Khattab Bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW Dan meminta agar beliau memberinya Nabi SAW bersabda Aku tidak mempunyai apa-apa Aku tidak mempunyai apa-apa Tetapi belilah kebutuhanmu Atas namaku Jika datang Nah, coba diulang dari Umar bin Khattab Dari Umar bin Al-Khattab Bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW Dan meminta agar beliau memberinya Nabi SAW bersabda Aku tidak mempunyai apa-apa Tetapi belilah kebutuhanmu Atas namaku Ya, terus Walikini Bta' Aliyah Belilah kebutuhanmu atas namaku Terus Jika datang sesuatu Harta Kepadaku Maka aku membayar hutangku Umar berkata Wahai Rasulullah Engkau telah memberinya Padahal Allah tidak mewajibkan kepadamu Sesuatu di luar kemampuanmu Maka Nabi SAW tidak senang dengan ucapan Umar Kemudian ada seseorang diantara orang-orang ansur Yang berkata Wahai Rasulullah Berinfaklah dan jangan takut Mendapat rezeki sedikit dari rob yang memiliki ars Lalu Rasulullah SAW tersenyum Dan terlihat kecerahan pada wajah beliau Karena mendengar ucapan orang ansur ini Lalu beliau SAW bersabda Dengan inilah aku diperintahkan Ya terus kita lihat pengertiannya di keterangan Syekh Abdul Razak Makananya bahwa seseorang meminta sesuatu Kepada Nabi SAW dan waktu itu Nabi SAW tidak memiliki apa-apa untuk diberikan Akan tetapi beliau SAW bersabda Ambillah di pasar kebutuhanmu sebagai hutang Dan aku yang akan membayar hutang itu jika Allah memudahkanku Bukan engkau yang membayarnya Umar berkata Wahai Rasulullah Engkau telah memberinya Padahal Allah tidak mewajibkan kepadamu sesuatu di luar kemampuanmu Maksudnya sebelum detik ini Selama engkau tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya Dan engkau tidak memilikinya Maka Allah tidak membebanimu dengan sesuatu di luar kemampuanmu Maka Nabi SAW tidak senang dengan ucapan Umar Kemudian ada seseorang diantara orang-orang ansur berkata Wahai Rasulullah berinfaklah dan jangan takut mendapat riski Sedikit dari rob yang memiliki ars Maksudnya jatuh miskin Secara asli bahasa artinya menjadi orang yang hanya memiliki sedikit harta Padahal Allah mahal luas pemberiannya Banyak karunianya di tangan Allah lah karunia itu Perbendaharaannya penuh dan tidak pernah berkurang karena satu infak Mahab memberi sepanjang malam maupun siang dan alangkah indahnya ucapan orang ansur itu Rob yang memiliki ars pada kalimat di atas Maksudnya jangan takut Sesungguhnya ars dan yang ada di bawahnya Semua tunduk di bawah perintah Allah Allah sendirilah yang mengatur semua perkara Di langit dan bumi dan tidak ada sekutu baginya Terus Kemudian Rasulullah SAW tersenyum dan terlihat kecerahan pada wajah beliau Karena mendengar ucapan orang ansur ini Maksudnya adalah tersenyum dan menapakan keceriaan wajahnya Ini karena kegembiraan ini karena gembira dan bahagia ketika mendengar perkataan sahabat ansur ini Nah sahabat ansur kan tadi katakan seperti itu Berinfaklah dengan takut sedikitnya riski atau takut miskin padahal ada Allah SWT yang menguasai ars Terus Ini adalah kandungan dari firman Allah SWT Dan barang apa saja Dan barang apa saja yang kalian nafkakan Maka Allah akan menggantinya Quran Surat Sabah ayat 39 Dan hadis yang direwatkan oleh muslim dan kitab soihnya Dari Abu Hurairah RA Bahwa Nabi SAW bersabda Suatu hari tidak akan berkurang Suatu harta tidak akan berkurang karena disodakohkan Manakosot sodakotun minmal Harta tidak akan berkurang dengan sodakoh Terus Hadis 356 Ali bin Hujar bercerita kepada kami Ia berkata Syari bercerita kepada kami Dari Abdullah bin Muhammad bin Akil dari Arubayi Bintu Muawwiz bin Afra Ia berkata Bin Afro Bin Afro Ia berkata Aku pernah menemui Nabi SAW Dengan membawa satu kina Keranjang yang terbuat dari daun kurma Berisi kurma segar dan ajar Zuhm Sejenis mentimun muda Kemudian beliau SAW Memberiku perhiasan Dari emas sebanyak satu telapak tangan Hadis 357 Ali bin Khushram Dan yang lainnya bercerita kepada kami Mereka berkata Ali bin Khushram Khushram Ali bin Khushram 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 Ali bin Khushram Dan yang lainnya bercerita kepada kami Mereka berkata Isa bin Yunus bercerita kepada kami Dari Hisham bin Urwah Dari ayahnya Dari Aisyah Bahwa Nabi SAW Menerima hadiah dan membalasnya Di sini dijelaskan bahwa Nabi SAW Menerima hadiah dan tidak menolaknya Menerima hadiah adalah salah satu bentuk kemuliaan dan ahlak yang baik Yang bisa melembutkan hati-hati orang lain Perkataan Aisyah Dan membalasnya Maksudnya memberi orang yang telah memberinya hadiah Sebagai balasan atas hadiah tersebut Maksud dari balasan adalah Balasan kebaikan dan minimalnya Memberinya dengan sesuatu yang senilai Terus selesai Selesai Nabi SAW itu menerima hadiah Dan membalasnya Coba diulang yang penjelasan Syekh tadi Di sini dijelaskan bahwa Nabi SAW Menerima hadiah Menerima hadiah terus Menerima hadiah dan tidak menolaknya Menerima hadiah adalah salah satu bentuk kemuliaan dan ahlak yang baik Yang bisa melembutkan hati-hati orang lain Nah karena bisa jadi yang dibeli itu sederhana Tapi Nabi SAW itu mau menerimanya Lanjut Perkataan Aisyah Dan membalasnya Maksudnya memberi orang yang telah memberinya hadiah Sebagai balasan atas hadiah tersebut Maksud dari balasan adalah balasan kebaikan Dan minimalnya memberinya dengan sesuatu yang senilai Nah bisa jadi membalasnya dengan sesuatu yang senilai Atau lebih daripada itu Nah itu ahlak Nabi Dan diantara ahlak Nabi adalah sifat malu Kita lihat di bab 49 Bap 49 Sifat malu Rasulullah SAW Malu adalah sifat yang mulia Dan malu termasuk salah satu cabang keimanan Sifat malu itu semuanya baik Karena sifat malu akan mendorong melakukan perbuatan yang baik Dalam ketaatan, muamalah, dan adab Serta menjauhi perbuatan buruk Seperti perbuatan mungkar, maksiat, dan ahlak tercelah Sifat malu adalah ahlak yang mendorong Untuk memiliki sifat-sifat yang mulia Dan menjauhi sifat-sifat buruk Barang siapa yang dicabut dari dirinya sifat malu Maka ia akan tenggelam dalam perbuatan dosa dan membinasakan Ahlaknya akan hina Muamalahnya jelek dan perilakunya buruk Kalau sifat malu itu hilang Maka akan muncul akhlak-akhlak yang buruk Terus kita masuk hadis 358 Hadis 358 Mahmud bin Gohilan bercerita kepada kami Ia berkata Abu Daud bercerita kepada kami Ia berkata Syubah bercerita kepada kami Dari Kota Dah Ia berkata Aku telah mendengar Abdullah bin Abi Qutbah Bercerita dari Abu Said Al-Hudri Ia berkata Nabi SAW adalah orang yang paling pemalu Melebihi sifat malu gadis belia dalam kamarnya Jika beliau tidak suka dengan sesuatu Kami dapat mengetahuinya Dari raut mukanya Perkataan Abu Said Nabi SAW adalah orang yang paling pemalu Melebihi sifat malu gadis belia dalam kamarnya Gadis belia dalam kamarnya Nabi SAW lebih malu daripada itu Maksudnya Ini adalah sebuah peribahasa Permisalan Abu Said bermaksud dengan permisalan ini Untuk menjelaskan sempurnanya rasa malu Yang dimiliki oleh Nabi SAW Anak gadis belia dalam kamarnya adalah Permisalan untuk sifat malu yang sangat besar Anak gadis belia disini adalah Anak perempuan yang masih sangat besar Anak gadis belia disini adalah Anak perempuan yang masih sangat muda Yang mulai menginjak usia menikah Tempat pengpingitan adalah kamar khusus baginya Di dalam rumah Karena besarnya rasa malunya Maka anak gadis ini tidak mampu bertemu Dengan kaum wanita Dan ngobrol dengan mereka Malu ngobrol dengan orang lain ya Kumpul-kumpul dia malu seterusnya Apalagi bertemu dengan kaum laki-laki Kalau sama wanita jadi dia masih malu-malu Apalagi dengan laki-laki Ini adalah tabiat mereka Ya terus Tabiat ini telah berubah pada masa sekarang ini Dan diri anak-anak perempuan Mereka sekarang berani berbicara pada kaum laki-laki Tanpa rasa malu Di antara sebab-sebab yang mengakibatkan Hilangnya rasa malu Dari kaum wanita adalah Iktilat Bercampur di dalam sekolah Di dalam kelas Di tengah masyarakat Mereka tidak berpakaian secara syarih Yang menutupi aurat mereka Secara terus-menerus Terbuka terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk Dari kebiasaan-kebiasaan musuh-musuh Islam Dan yang lainnya Jika beliau tidak suka dengan sesuatu Maka kami dapat mengetahuinya Dari raut wajahnya Raut mukanya Kalau beliau tidak suka pada sesuatu Juga nampak dari wajahnya Kalau tadi yang pertama disebutkan Sifat malu Nabi SAW Seperti gadis yang dipingit Ya terus Ini adalah kesempurnaan Ahlak Nabi SAW Dimana para sahabat Dididik dalam majelisnya Dengan tarbiah ini Nabi SAW Tidak perlu membentak Atau menghardik mereka Karena mereka selalu Memperhatikan raut muka beliau Jika mereka melihat beliau marah Maka mereka mengetahuinya Bahwa beliau melihat sesuatu Kemungkaran Sehingga orang yang melakukannya Segera sadar dan berhenti Hadis 359 Mahmud bin Goylan bercerita kepada kami Ia berkata Wakil bercerita kepada kami Ia berkata Sufyan bercerita kepada kami Dari Mansur Dari Musa bin Abdillah bin Zaid Al Khotmi Dari Maula Mantan hamba sahaya Aisyah Ia berkata Aisyah Berkata Aku tidak pernah melihat Kemaluan Rasulullah SAW Atau ia berkata Aku tidak pernah melihat Kemaluan Rasulullah SAW Sama sekali Ya terus Hadis Aisyah ini Sanatnya do'if Nah jadi Aisyah ini sanatnya do'if Jadi tidak perlu dibahas Terus Karena Maula Aisyah Adalah Mubam Tidak dikenal Mubham Mubham Tidak dikenal Dan ada hadis yang Sohi dari Aisyah Dalam kitab Sohi Al-Bukhari Dan yang lainnya Bahwa ia berkata Aku pernah mandi Aku pernah mandi Bersama Nabi SAW Dengan menggunakan Satu ember Tangan-tangan kami Saling bergantian Mengambil air Di dalamnya Hadis ini sudah disebutkan Sebelumnya oleh penulis Nah berarti yang Sohi Cuma hadis yang satu tadi Bagaimana sifat mahluk Nabi SAW Seperti gadis Yang dipingin Baik selanjutnya Lagi kita bahas Tentang bekam Sifat bekam Kemudian nama-nama Rasulullah SAW Dan nanti kehidupan Nabi SAW Selanjutnya Ya baik Itu yang kita bahas Kalau ada pertanyaan Monggo disilahkan Ada? Silahkan Ya pertanyaan ya Pak Ustadz izin bertanya Apakah Apa Rumaiso ini Menerima Pembayaran Vidya? Ya menerima Infonya bisa lihat di Instagram Atau di website Derusolin.com Ya Selanjutnya Ustadz mau tanya Hukum dagang Di kerjaan Boleh gak ya? Tapi dagang itu Saya taruh Enggak Saya tawarin Saya taruh Cemilan dan kasih harga Warung kejujuran Coba diulang Ustadz mau tanya Hukum dagang Di kerjaan Boleh gak ya? Tapi dagangan itu Saya taruh Enggak Saya tawarin Saya taruh Cemilan dan kasih harga Terus? Boleh tidak Ustadz ya? Coba diulang Ustadz mau tanya Hukum dagang Di kerjaan Boleh gak ya? Dagang di kerjaan Tapi dagangan itu Saya taruh Enggak saya tawarin Saya taruh Cemilan dan kasih harganya Nah selanjutnya Ustadz mau tanya Hukum dagang Di kerjaan Oh sama Selanjutnya Ustadz saudara saya Mendapat hadiah Dari rekan bisnisnya Dan hadiah tersebut Diberikan kepada saya Apakah hadiah tersebut Termasuk Hadiah Hianat Apakah saya boleh Memanfaatkan hadiah Dari saudara saya tersebut? Apa Pasti itu Hianat atau sogok Dicek dulu Hadiah tadi Wallahualam Selanjutnya Perkenalkan saya Anoga Dari kalasan Ustadz Kalasan Jogja Izin Izin bertanya Perihal Zakat Saya punya pihutang Teman saya ini Kadang Setiap bulannya Ansur Namun juga Tidak Ansur Apalagi Sedang situasi Corona ini Dia tidak Ansur Apakah pihutang Tersebut Dihitung dalam zakat? Tidak Dihitung dalam zakat Karena Belum Bisa diharapkan Dikembalikan uangnya Jadi Utang itu Yang dimasukkan Dalam hitungan zakat Yang bisa dipastikan Kembalinya Terus Bismillah Ustadz Izin bertanya Apa hukumnya Kunud Nazilah Di masa pandemi Corona? Fatwa IMI Membolehkan Jadi tidak masalah Dan itu fatwa Sebagian mazhab Ya Selanjutnya Ustadz Izin bertanya Mendengar hadis Tadi tentang Tidak menyimpan Sesuatu Untuk hari esok Kecuali makanan pokok Apakah boleh Kita menabung uang Dan Kalau boleh Bagaimana Kiranya Niat Menabung uang Boleh Asalkan Memperhatikan zakatnya Kalau sudah mencapai Nisok Pembahasannya Sudah pernah kita bahas Di Buku Artaro Muhammad Kontemporer Karya Ustadz Irwandi Di Kajian Pagi Bisa lihat rekamannya Di channel Rumiso TV Di Youtube Selanjutnya Ustadz Izin bertanya Berapa umur Bali Anak yang sudah Tidak kena hukum Potong tangan Dan apabila Mau bertobat Apakah harus Dipotong tangan dulu Agar diterima Allah SWT Taubatnya Karena Belum tahu Konsekuensi Hukumannya Lanjut yang lain Bismillah Ustadz Izin bertanya Tentang kemunculan Bintang Suraya Yang bila mana Bintang tersebut muncul Maka semua wabah Akan diangkat Wallahu alam Lanjut yang lain Baru itu Ustadz Ya baik Itu saja Kita cukupkan Kita tutup dengan Dua kafrat Jadi Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak pemerintah Dan pendengar Dari Rumiso TV Dan juga radio DS Itu tadi telah kami hadirkan Untuk Anda Live Kajian Bersama Ustadz Muhammad Abdudhu Wasikal Dengan tema Sifat Mahlu Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Yang diambil Dari kitab Syama'il Muhammadiyah Karya Imam Tirmizi Dan para pemirsa Dan pendengar Dari Rumiso TV Kami akan memberikan Sedikit informasi Mengenai jadwal Kajian bersama Ustadz Muhammad Abdudhu Wasikal Yang akan berlangsung Pada pukul 20-24.5 Waktu Indonesia Barat Yang pada Nanti malam Bada Tarawih Akan membahas tentang Bahas tuntas Secara rutin Hadis Arbaim An-Nawawiyah Hadis Kesembilan Jalankan Semampunya Dan sampai disitu dulu Para pendengar Penjumpaan kita Di kesempatan Suri hari ini Kita tutup Perjumpaan kita Pada kesempatan Suri hari ini Dengan membaca Doa Kabaratul Majelis Subhanakum Allahumma Wabiyamdika Sadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wattubu Wilaih Wilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh